Intro Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua Selamat datang ke channel Izone ID Ini adalah sebuah Mini Tapi sayang ini bukan Mini yang Mini Ini adalah sebuah SUV sesungguhnya Yang dibenamkan pada bodi khas dari si Mini Cooper Inilah Mini Cooper S Countryman Sport Panjang bener namanya ya Kayak dimensinya memang lebih panjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau dibandingin sama Mini yang standar, yang 2 pintu, yang 3 pintu, yang 4 pintu, 5 pintu ya, pokoknya yang Mini standar ini memang punya dimensi yang lebih besar, lebih panjang, juga lebih lebar. Dia punya panjang 4.299 mm, lebarnya 1.822 mm, tingginya 1.557 mm, sementara kalau misalnya yang Mini standar, itu panjangnya cuma 3.821 mm, lebarnya 1.727 mm, tingginya 1.425 mm, jadi memang lumayan signifikan perubahannya. Nah gue sengaja ngajak ke kawasan Jatiluhur, untung kebetulan juga ini lagi cuacanya enak banget, mendukung banget, kayak di luar negeri man ya, ininya luas banget. Di sini nggak terlalu jauh dari Jakarta, tapi dia punya track yang lumayan menantang buat ngajak si SUV buatan Mini ini. Kayak gimana impresinya? Sebelum jalan, gue bakal ngejelasin dulu. Jadi sebelum lo nyetir, perlu diingat juga yang lo setirin ini adalah sebuah Mini, jadi lo pasti bakal mencolok banget di jalanan, jadi lo jangan heran, apalagi sampai minder ya, kalau misalnya diliatin orang selama perjalanan. Karena dia memang punya tampang yang eksentrik banget, walaupun memang udah terkontaminasi sama aura SUV. Kita melihatnya di depannya, dia lampunya nggak bulat banget, kayak Mini-Mini pada umumnya, jadi agak kayak trapezium kayak gini, ini udah pake proyektor. Terus, ini juga grille-nya udah grille yang baru, dan di bagian bawahnya juga ini keren banget, jadi dia ada lips-nya, makin menambah kesan yang sporty. Nah, unsur SUV-nya itu baru bisa kelihatan pas kita di bagian samping. Ini yang tipe sport ini juga dia sebenarnya tipe termahal buat countryman, jadi ada sentuhan John Copper Walk JCW ya, di bagian pelgnya 19 inci, ini pelgnya sebenarnya gede banget, dan dia akhirnya pake ban profil tipis dari Pirelli, tapi pas dijalanin sih enak aja, nggak keras ya, walaupun dia pake ban profil tipis. Dan ini keren banget pelgnya, bahkan di bagian tengahnya juga udah ada signatur dari John Copper Walk-nya itu. Terus, over fender, supaya dia bener-bener kayak SUV, dan sini ada sensor. Nah, ini bagian sampingnya, dia dibikin dua, atapnya warna hitam, ini warna putih, spialnya juga hitam, dan di bagian sini juga ada plastik sama aksen titanium buat menegasin, kalau dia ada sebuah SUV, ditambah ada roof rail di bagian atasnya. Ini bagian belakangnya tadi kan belum dibahas ya, tetap dia punya spoiler, dan ini ada tulisan countryman-nya gede. Jadi, sebenarnya guna-guna nggak guna sih ya, untung keren dari phone-nya, tapi sebenarnya terlalu rame jadinya di bagian belakangnya. Sini ada tulisannya Cooper S, SS ini sport, dan bagian bumpernya itu kelihatan lebih sporty, karena ada dua moncong menalpot, juga ada sensor parkir, dan diffuser. Terus, lampunya unik, karena di sini ada, sebenarnya kalau lo perhatiin, dia ada signatur mini di bagian tengahnya ini. Keren banget. Nah, ini bagian depannya ketika lo ada di belakang kemudi, asik banget ya, khas mini banget. Cuma yang gue rasain ini agak sedikit lebih tinggi posisi duduknya, mungkin karena ini beraura SUV kali ya. Joknya sih kulit, ini ada supportnya di sini, jadi bikin nggak pegel nih, enak banget. Terus di sini juga bantalannya lumayan gede, dan setiap ada kulit juga keren, ada jahitan merah, dan tombol-tombolnya banyak, di sini ada John Cooper Walk juga, signaturnya, dan ada pedal shift. Dia pastinya udah bisa tilt, dan juga teleskopik. Dan ini lucunya, dia punya speedometer di sini, dia ngikut ya, ngikut sama ukuran setir, dan gue suka karena dia kayak motor, terus dia klasik ya, angka-angka kayak gini, biasanya kan udah digital. Paling cuma indikator BBM-nya doang, ini sebelah sini yang dia pakai digital. Selebihnya tuh, bener-bener nuansa klasiknya tuh dipertahankan sama mini, ada layar TFT dikit kecil doang. Sementara yang canggih-canggihnya itu ada bagian tengah di sini nih, buletan khasnya si mini, di sini lo bisa ngatur banyak hal. Nah ini bagiannya, dia udah soft touch semua di sininya, tuh enak banget. Ini dia lucu gitu ya, imut-imut, bulet, walaupun ini tadinya harusnya bulet ya, cuman yang untuk kontrimen dia agak persegi kayak gini, dan ada chrome-nya, bagian atas juga dia buat ada kaca, dan ada lampunya, ya standar sih ya. Ini semuanya sebenarnya masih sama-sama mini, dan gue suka juga panel-panel yang di sininya, ini desainnya unik banget, buat buka sunroof, terus di bagian sini juga. Ini start-stop engine-nya ada di sini, buat nyalain mesinnya di bagian tengah, di konsol tengah. Terus di sini juga ada buat mode berkendara, jadi ada sport, ada green, ada middle, middle tuh pertengahan, ada buat traction control, buat start-stop engine, jadi kalau lagi lampu merah, berhenti, mesinnya bakal mati secara otomatis, terus yang paling pinggir ada buat sensor parkir. Nah ini buat tuas transmisinya juga lucu, bener-bener khas, mini banget, itu dimanjain lah sama signatur dari mini ya. Sementara buat di gas bore-nya ini sebenarnya plastik, piano black, tapi ini ada aksen kayak garis-garis itu bikin lebih atraktif. Belum lagi ada lampu-lampu illumination-nya, jadi kalau malem tuh mobil rame banget kayak di disco. Terus yang gak kalah menarik itu di bagian tengah, ini ada iDrive controller, ini buat ngontrol di MIDM, buat ngontrol layar bulat di sini juga, ini jadi kayak joystick, dia bisa diputer-puter, bisa ditowel-towel, dipencet-pencet juga bisa, bahkan ada touchpad-nya di sini jadi kayak mouse, terus di sebelahnya ada rem parkir elektrik, ini tempat penyimpanannya juga enak, dan keren ya, ini ada buat nge-charge tapi USB Type-C, dan juga ada tempat nge-charge wireless charging, di sini soket-soket sama, ini juga ada buat USB. Tapi, ini dalamnya sih kayak gini, terus di bagian tengah kita cobain gimana. Nah sekarang duduk di bangku baris kedua, lu gak bisa berharap ini, walaupun ini konsepnya mobil traveling, tapi lu gak bisa berharap space yang besar ya, ya standar lah, buat tinggi gue 178, dan ini posisi duduk gue masih ada sisa sekitar 4 jari, ini lumayan lah, apalagi dia kursinya kan agak menjorok ke dalam, jadi bisa lebih luas space-nya, ada kantongnya di sini, terus kaki lu juga bisa nionjor ke bawah, ke kolong, dan posisi duduknya sih enak sih ya, kayak gini ya, ini ada speaker, dan gue salutnya, banyak banget tempat penyimpanan, jadi lu buat naro botol, naro barang-barang tuh di sekitaran door trim tuh banyak banget, di sini juga di bagian tengah, terus ini ada 2 lubang AC, dan ada lagi 2 soket USB Type-C di sini nih, buat ngecas, jadi gak bakal berantem, kalau mau lebih santai ini ada buat sandaran tangannya juga, yang ada juga tempat penyimpanan lagi, 2 cup holder, banyak banget, jadi memang bakal berfaedah banget ketika lu jalan jauh pake mobil ini, dan kursinya bisa dilipat 40, 20, 40, jadi ada 3 opsi, ini juga fleksibilitas dari kabinnya, kalau lu butuh space bagasi luas di belakang, jadi kursinya tuh dilipatnya lebih fleksibel, kita cek bagasinya. Nah yang gak kalah penting tuh bagian akomodasinya, namanya mobil buat piknik, pasti harus praktis ya, enaknya dia pintu bagasinya udah pake power tailgate, juga ada sensornya, jadi tinggal nyadurin kaki aja, kalau lu lagi bawa barang kayak gini, bener-bener praktis. Lantainya juga rata, kalian bisa lihat sendiri, dan untuk ditutupnya juga tinggal pencet doang. Ini fitur pasaran sebenernya ya, untuk mobil-mobil mahal, tapi bener-bener sangat berguna banget kalau lu bawa barang yang gede. Nih, dia bagasinya cukup luas, dan juga lantainya rata, bahkan kalau lu butuh space lebih tuh kursi tengah bisa dilipat, dan itu juga tetap rata. Terus yang ada uniknya, dia punya fitur yang semoga bukan gimmick, itu namanya picnic beach, eh bench, picnic bench. Jadi gue pikir kayak apa ya, jadi dijelasinnya itu kayak kursi, jadi lu bisa santai-santai misalnya di tempat kayak gini, bisa duduk gitu. Dan ternyata memang ada picnic bench, dan ini berupa, apa sih ini namanya, bantalan gitu ya, dia empuk sih. Jadi caranya begini doang tuh ya, ini ada gini-gini juga, jadi lu bisa duduk-duduk men, buat dua orang. Ya mungkin pas duduk juga jadi gak keras ya, karena ini kan empuk, terus udah gitu juga buat ngelindungin bagian bampernya, biar gak gores-gores kalau bagian-bagian sini dudukin. Gini doang men fiturnya, picnic bench. Dia bisa dilipat, ditaruh di dalam aja ya, praktis. Rata. Sekarang kita cobain jalan, ya. Tadi dari sudutnya, persis duduknya dia lebih tinggi, tapi sebenarnya gak masalah, karena tetep rasanya mini. Untuk mesinnya dulu ya, performanya, dia pakai mesin 2000 cc, twin power turbo, jadi turbonya ada dua, dan itu tenaganya 192 horsepower, torsinya 280 Nm. Ya di atas gertas sih, ini cukup lumayan lah. dan di atas jalanan pun juga ternyata lumayan, jadi dia memang tenaganya tuh ngisi terus ya. Pokoknya sebenarnya urusan tenaga mah, BMI Group udah gak perlu diragukan sih ya sebenarnya. Apalagi di mini ini ada tiga mode berkendara, itu ada sport, ada green, itu buat yang eco-eco ya, sama middle. Middle tuh perpaduan antara kenyamanan sama performa. Paling enak tuh sport, dia bener-bener gak ada jeda dari turbo lag, jadi bener-bener responsif banget. dan suspensi setir juga jadi lebih berat, dan lebih keras ya, jadi bener-bener lu kayak lagi bawa mobil go-kart, walaupun segede ini. Terus kalau misalnya dia pake yang middle, itu ya standar, lu juga bakal merasakan kenyamanan. Yang gue herannya tuh, suspensinya memang juga ini enak banget, jadi walaupun dia pake pelak gede, dan ban profil tipis sih, tapi di jalanan bergelombang itu tuh, tetep gak ini loh, tetep enak gitu ya, rasanya tuh gak sampai terguncang-guncang gitu, jadi tetep enak banget, dan setirnya dia memang agak berat ya, sama kayak mobil-mobil BMW pada umumnya, memang agak berat, tapi dia tetep responsif dan presisi, bahkan ini tajem banget ya, bukan tajem lagi gitu, buat masalah urusan handling, sebenarnya itu enak banget. Jadi menurut gue gak ada masalah sama sekali, cuma yang bermasalah adalah, peredaman kabinnya agak kurang men, jadi kalau lagi kenceng itu, jangankan suara mesin ya, suara di sekitaran tuh juga masih senyap-senyap, masih kedengeran di dalam kabin, harusnya mobil yang udah bandrolnya, hampir 1M sih udah kedap gitu, tapi ini masih, kita masih merasakan itu, untungnya suara mesinnya enak didengerin ya, jadi ya memang gak ada masalah lah, tinggal lo setel audio aja udah kelar. Oke, kayaknya ini emang pas banget, kalau jiwa petualang lo sama, jiwa-jiwa narsis lo tuh, ditumpahin di Mini Countryman ini ya, jadi gue berasa kayak dapet, 2 karakter mobil di 1 mobil yang sama ya, jadi dia bisa dipakai kemana aja, multifungsi buat di kota juga kayaknya asik aja, keren-keren aja, ajak jalan jauh di track-track yang agak, sedikit menantang juga, jadi ternyata gak masalah, dan ini, gue sih sebenarnya puas banget, dia udah buatan lokal, di pabriknya di BMW di Sunter, ini banderolnya memang lebih murah dari yang versi CBU, tapi tetep aja men, untuk yang tipe sport, John Cooper Walk ini, di banderolnya 929 juta off the road, lumayan ya, hampir 1 M buat kesenangan seperti Mini ini, oke, sekian aja, terima kasih udah menonton, kalau kalian suka, like, subscribe, dan sebar video di seluruh dunia, jangan lupa komen-komen, nanti kan video-video gue selanjutnya, laut, bukan men, bukan, bukan laut, bendungan, bukan juga ya, waduk, kalau lo bawa barang seberat ini, bener-bener berfindah banget, oke, anjing, ulang lah, sebelum lo, ada kambing, hitam putih, warnanya sama kayak Mini ya, jadi sebelum lo nyetir, udarol kan ya, udarol, sub indo by broth3rmax